2.425 butir psikotropika jenis tramadol dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Metro. Pemusnahan tersebut sesuai dengan putusan sejak Desember 2022 hingga Juli 2023. Selain ribuan butir obat terlarang, terdapat juga sabu-sabu seberat 6,62 gram, ganja 13 gram, dan tembakau gorilla 2,405 gram. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Metro mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan keputusan pengadilan Negeri Metro yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sejak Desember 2022 hingga Juli 2023 sesuai dengan yang diamanahkan Pasal 270 KUHP. Dalam catatan Kejari Metro, terdapat sekitar 25 berkas perkara tindak pidana umum yang berimbas pada banyaknya barang bukti. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut untuk narkotika dan psikotropika dilakukan dengan cara diblender dengan air dan cairan kimia. Sedangkan barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dihancurkan dengan mesin penghancur dan dibakar. Barang bukti hari ini, hari Kamis, jam 9 tadi sudah dilaksanakan. Jadi dari 75 perkara yang dimulai dari Desember 2022 sampai dengan bulan Juli ini 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saya Jaya Fadiana, Wali Kota Bandar Lampung, mengajak kepada seluruh keluarga yang memiliki anak balita usia 0-6 tahun untuk datang ke posyandu dan bina keluarga balita di wilayahnya masing-masing. Gerakan ayo ikut ke BKB. Dan posyandu ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional, tanggal 23 Juli dan bulan penimbangan. Balita 0-59 bulan di posyandu pada bulan Agustus 2023. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Wallahmafikmatrik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.